Halo guys ketemu lagi sebelumnya gue mau cekin sorry banget karena udah lama enggak uploadnya ya dan untuk pertama kalinya nih guys gue mau nyobain unboxing smartphone second sebenernya udah ketinggalan banget ya kalau misalkan waya gini baru unboxing S7 Oh ya gue beli dengan harga 4,7 aja nih ya langsung aja kita cek untuk handphone gimana sih mulus nggak sih Oke enggak sih untuk harga 4,7 aja masih oke kasih performa masa kayak gimana ya di sini untuk internal memori itu 32gb boxnya rada penyok di bagian belakang ada sini tertera kayak model udah 4g udah RAM 4g 64bit octa-core dan blablabla blablabla oke langsung aja kita coba buka untuk boxnya ini dia handphonenya Samsung S7 nggak pakai Edge di depan belakangnya kincong ya gulosi gitu kita taruh dulu untuk handphonenya kita cek ada ada apa aja sih dalam boxnya ini adalah pisang plastik gitu ya lalu disini ada harusnya disini itu dia kayak buku panduan singkat ya cuma ini enggak ada ya udah lah ya kenek sini ada earphone-nya kalau ada colokan charger dengan output itu dia dua ampere dan juga lengkap dengan fast charging lalu disini lalu disini juga ada kabel USB-nya yang masih pakai untuk portnya itu dia masih pot yang standar lah ya USB model tipe B kayaknya masih lumayan mulus ya masih oke cuman emang kayaknya bodi belakang itu sangat-sangat glossy jadi kalau tangan lu rada berbinyak atau gimana itu meninggalkan bekas masih lumayan mungkin oke dan ini adalah tampilan utama dari Samsung Galaxy S7 second seperti biasa Oke untuk spek dari OSnya itu dia 60.1 atau Marshmallow storage nah nah ini jadi total internal memory itu dia 32GB udah kepake 9GB nah sekarang kita mencoba ini untuk masang simnya ke dalam handphonenya dia bisa berfungsi dengan baik nggak sih bisa ngedetek sinyal enggak sih gitu kita teks oke langsung aja kita tes lumayan langsung dapet sinyalnya nih berarti artinya masih oke lah ya oke untuk ke bagian fotonya dia lumayan cukup banyak hampir sama kayak S6 nah sekarang ya gua mau ngecek keaslian daripada nih handphonenya ya jadi lu hanya memasak beberapa kode disini lu bisa ngecek untuk bagian warnanya lalu bisa ngecek juga untuk sensornya ada proximity ada light sensor ada gyroscope juga dan blablabla lah ya Nah untuk yang ini nih gua bukan mau ngegambar tapi gua mau cek untuk jadi gimana ya jadi tuh kayak gua untuk ngecek kesensitifan daripada layarnya nih guys dan lain sebagainya nih guys pokoknya disini lu bisa cek beberapa sensor ataupun lain-lainnya secara sederhana nih ya Nah ini nih bagian part yang menurut gue sih lumayan kepake lah ya jadi kalian bisa ngecek nih seberapa tinggi kah tingkat kesetresan kalian kan dan berapa juga nih detak jantungnya ada iya pokoknya banyak lah ya beberapa yang harus masih dicek lagi pada saat lu beli handphone second jadi kenapa gue belinya Samsung S7 karena kemarin kan gue sempet unboxing A5 2017 tuh tuh bodinya mirip banget sama Samsung S7 jadi penasaran aja kayaknya enak kali ya kalau misalkan dibandingin dan kebetulan S7 sudah dari lama banget gue pengen punya jadi ya udahlah sekalian aja di bandingin kan gimana hampir mirip ya Yap sekian unboxing dari Samsung Galaxy S7 second ya dengan ukuran handphone sekren ini dengan harga 4,7 rasanya sih masih oke sih ya dengan bodi yang masih mulus enggak begitu banyak loresan semoga enggak ada yang aneh-aneh lah ya Oke sekian dari gue jangan lupa like jangan lupa subscribe channelnya sekali lagi thanks banget yang udah nonton sampai akhir video saatnya bilang see you bye 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 You You You